Puncak perayaan HUD ke-43 Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia, PORPI, dipusatkan di Bali, tepatnya di Kabupaten Bangli. Acara dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang di PC Kabupaten Bangli, masa bakti 2024-2027. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-43 PORPI ditandai dengan pemotongan tumpang oleh Ketua Umum DPP PORPI. Mengusung tema dengan senam PORPI, meningkatkan kesehatan, semangat membangun Indonesia maju. Para anggota PORPI yang hadir dari seluruh Indonesia bersemangat dalam kegiatan senam yang diadakan di alun-alun kota Bangli. Ketua Umum DPP PORPI Dr. Sunanto mengatakan PORPI awalnya merupakan suatu grup kecil yang disebut Cikung. PORPI merupakan olahraga pernafasan yang diadopsi dari Cina. Sampai saat ini PORPI sudah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Dengan dipilihnya Bangli menjadi tuan rumah penyelenggaraan hari ulang tahun ke-43 PORPI, pihaknya berharap Bali menjadi pelopor pengembangan PORPI di seluruh Indonesia. PORPI sudah berkembang semula rupa di Indonesia, sudah mencakup sekitar 12 provinsi di seluruh Indonesia. Sisanya menyusul oleh karena memang membutuhkan waktu untuk mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi saya melihat PORPI ini sangat cocok dengan olahraga masyarakat di Indonesia khususnya, sehingga kita harapkan terus berkembang pesat di seluruh Indonesia. Dan terakhir provinsi Bali mendapat kehormatan untuk menyalahkan ulang tahun PORPI yang ke-43, karena kita melihat potensi Bali sangat besar, masyarakatnya sangat antusiasan, sangat semangat untuk mengikuti gerak langkah 6 PORPI, 6-6 PORPI. Sementara itu, Ketua DPD PORPI Bali Dewa Ketut Sudarsana mengatakan, pengembangan PORPI di Bali lebih terorganisir karena adanya paiketan seperti Karangtaruna, Pakis, Werdel, Iwana, serta terbentuk komunitas-komunitas yang sudah ada di Banjar Dinas maupun Banjar Adat. Di Bangli terdapat beberapa komunitas yang mengembangkan PORPI, yakni di Banjar Blombang, Banjar Griel, Banjar Puri, dan Banjar Pule. Tidak hanya sekedar gerak olah tubuh, Senang PORPI berfokus pada penarikan nafas, dengan olah tubuh ini menjadi seimbang. Olahraga Senang Pernafasan ini juga sebagai penyelaras Buana Agung dengan Buana Alit. Pada ulang tahun PORPI, Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia ini yang ke-43, kita di Bali ini sudah terbentuk beberapa komunitas. Yang paling bersemangat dan memang paling antusias sekali, kita bisa kembangkan di Kabupaten Bangli. Bangli di kota Bangli ini sudah terbentuk lima komunitas. Ada Banjar Blombang, Banjar Griel, di Banjar Puri, ada juga di Banjar Pule. Dan ini adalah memberikan antusiasme bagi kita di Bali dan dari DPP untuk menyelenggarakan di alun-alun kota Bangli ini, di Kapten Murita ini. Karena juga udaranya sejuk, lapangannya luar biasa, indah. Masyarakatnya juga sangat antusias untuk menjaga kesehatannya. Karena PORPI ini adalah menyimpangkan darah Buana Agung dan Buana Alit. Puncak Hari Ulang Tahun ke-43 PORPI dihadiri sekitar 500 lebih peserta dari seluruh Indonesia, termasuk Bali. Acara dilangkaikan dengan pelantikan Iputusuk Karya sebagai Ketua DPC PORPI Bangli, Masa Bakti 2024-2027. Sampai jumpa di video selanjutnya.